Halo semua, di video kali ini Orgaz 11 akan membahas mengenai formasi 352 dengan poros ganda Apa fungsi dan bagaimana cara kerjanya, silahkan ikuti video ini sampai selesai Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa tinggal like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya Di sini teman-teman bisa lihat lapangan saya buat kotak-kotak Di sini saya maksudkan adalah Yang pertama untuk mempermudah pergerakan para pemain Yang kedua untuk mempertahankan daerah yang menjadi tanggung jawabnya Misalkan bola di posisi 1, maka pemain yang terdekat dengan posisi 1 Itu itulah yang harus bertanggung jawab Demikian juga untuk posisi-posisi yang lainnya Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan ke pembahasannya mengenai formasi 3-5-2 dengan poros ganda Tapi sebelumnya, seperti yang kita ketahui Formasi 3-5-2 menempatkan 3 orang pemain bertahan 5 orang gelandang dan 2 orang penyerang Dari susunan tersebut Kita akan menggunakan 2 poros ganda Maka 2 pemain yaitu nomor 3 dan 6 Kita akan tempatkan di depan center back Atau bisa disebut sebagai gelandang bertahan Dengan demikian kita hanya menggunakan 1 gelandang serang dan 2 gelandang sayap Yang bertugas untuk melakukan penyerangan Sedangkan untuk striker tetap kita gunakan 2 orang Dengan menggunakan 2 poros ganda sebagai gelandang bertahan Sehingga formasi ini menjadi 3-2-3-2 Sehingga dalam sistem kerjanya 2 gelandang sayap yang biasanya bertugas Atau memiliki 2 peranan pada formasi 3-5-2 Pada umumnya sekarang hanya berfokus untuk membantu penyerangan Sedangkan untuk bertahan kita akan manfaatkan 2 poros ganda Karena di bagian pertahanan sudah terdapat 3 orang center back dan 2 orang gelandang bertahan Dalam pergerakannya 2 poros ganda akan menutup lubang-lubang di daerah pertahanan yang biasanya diisi oleh 2 gelandang sayap Di samping itu poros ganda juga bisa meng-cover posisi center back ketika center back meninggalkan posisinya Ketika menggunakan 2 poros ganda maka kedua gelandang sayap tidak membagi konsentrasinya untuk bertahan Sehingga mereka lebih fokus untuk melakukan penyerangan Ketika melakukan build up serangan Bola dari keeper bisa memiliki opsi Diberikan ke pemain bertahan 2 gelandang bertahan Atau poros ganda Ataupun langsung ke 2 striker Di depan Untuk pemilihan pemain sendiri Tidak jauh berbeda dengan formasi 3-5-2 Cuman yang membedakan adalah pemilihan daripada 2 poros ganda Jadi Pemain ini harus memiliki kemampuan sebagai pemain bertahan Juga sebagai gelandang Dari sisi penyerangan kita bisa perhatikan Dari pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh kedua striker Kedua sayapnya Kanan dan kiri Dan disini harus dibutuhkan yang namanya Kerjasama tim Kemistri yang baik Sehingga pergerakan-pergerakan itu akan memberikan celah Buat pemain yang masuk ke daerah pertahanan lawan Baik striker Gelandang Maupun dari gelandang serang itu sendiri Poros ganda selain bertugas membantu pertahanan Dia juga bermain sebagai Atau membantu penyerangan Ketika melakukan Pressing tinggi di daerah pertahanan lawan Maka poros ganda yang berada di depan Hanya satu Dan satu ada Sebagai gelandang pertahanan Atau Secara simpelnya adalah Salah satu yang berada di depan Terima kasih telah menonton!